Kita wali informasi pertama, pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang terjadi pada malam hari membuat panik warga. Pantaran api sempat mendekati pemukiman warga. Dua unit mobil armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju, Kamis malam kemarin membuat warga panik. Api membakar semak belukar mendekati pemukiman warga. Sejumlah warga yang tempat tinggalnya dekat pegunungan terpaksa keluar dari rumahnya. Saat api mulai mendekati pemukiman mereka apalagi kebakaran terjadi pada malam hari. Puluhan petugas pemadam kebakaran bersama BPBD setempat diturunkan ke lokasi untuk membantu melakukan pemadaman. Kondisi lahan yang curam dan terjal menyulitkan pemadaman dilakukan dengan menggunakan mobil. Pemadaman dilakukan dengan alat seadanya oleh tim BPBD dan pemadam, dibantu warga sekitar. Setidaknya ada sekitar 7 titik api yang menyalah, sementara api yang mendekati pemukiman warga sudah berhasil dikandalikan. Saat ini memang dari pantauan kami ada sampai 7 titik, tapi ada yang kecil, kemudian ada juga yang besar. Kemudian penanganan sampai saat ini, insya Allah kami akan mendirikan posko untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kemudian memang ada beberapa titik yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Karena memang titik api berada di belakang rumahnya, makanya memang warga panik. Untuk mengantisipasi api yang menyalah kembali, tim BPBD dan damkar Mamuju terpaksa mendirikan posko sementara di sekitar lokasi. Hal ini dimaksudkan agar penanganan cepat dilakukan jika api kembali mendekati pemukiman warga. Setidaknya ada sekitar 5 hektare hutan jati di wilayah ini sudah ludes terbakar. Dari Mamuju, Ferendi Kristian, Ainius melaporkan.